Cerita Novel Romantis Takdir Dalam Pernikahan Bab 24 Penangkapan Tuan Danzel Danzel dan Arlen seketika saling bertatapan saat polisi memberitahukan alasan mereka menangkap Danzel. Mohon maaf Pak Polisi. Apa ada surat perintah untuk penangkapan saya dan apa alasan saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan untuk mengkhianati negara saya sendiri? Tanya Danzel dengan tetap memperlihatkan nubawanya di hadapan para staffnya dan juga media yang berebutan mengambil gambarnya. Ini surat perintah penangkapannya. Anda bisa menjelaskan atau menanyakan apapun di kantor polisi. Anda berhak didampingi oleh pengacara Anda dalam proses selama penyelidikan berlangsung nanti, ucap polisi Edo Serayang menyerahkan surat perintah penangkapan pada Danzel. Maaf Pak. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada asisten saya dulu. Apakah boleh? Cukup satu menit saja. Pinta Danzel. Baik, kami tunggu. Ucap polisi Edo memberikan waktu untuk keduanya berbicara. Danzel membisikkan sesuatu pada Arlen yang mendengarnya dengan seksama. Carilah dia untukku dan jangan sampai media mengetahui aku kehilangan Jenika. Aku tidak mau keadaan ini dimanfaatkan media atau siapapun untuk mengeruk keuntungan dan menjatuhkan mental Jenika yang saat ini sedang hamil. Cari pengacara handal dengan bayaran termahal untuk menuntaskan kasus ini. Saat ini kita sedang di jebak. Minta bantuan Reno dan juga Wirah. Ucap Danzel. Di mana aku harus mencari nona Jenika, tuan. Di rumah sakit yang tidak bisa kita retas CCTV-nya. Ancam mereka jika mereka menolak memberitahukan keberadaan istriku. Ucap Danzel. Danzel yang ingin memberikan ponselnya pada Arlen langsung diambil oleh polisi bahkan ruang kerjanya digeledah untuk menemukan bukti-bukti yang akan digunakan polisi untuk menuntut Danzel. Berikan ponsel Anda pada kami tuan sebagai alat bukti kejahatan Anda. Titah polisi Edo membuat Danzel mau tidak mau menyerahkan ponselnya pada polisi. Kedua tangannya diborgol di hadapan para karyawannya. Danzel sedikit pun tidak terlihat gentar karena ia yakin kalau dirinya di jebak. Para staffnya terlihat syuk namun tetap kagum pada sosok Danzel yang memiliki sejuta pesona hingga penangkapan itu tidak terlihat. Tidak menurunkan sedikit pun karismatiknya. Rasa rindunya pada istrinya menusuk di sela-sela sanubarinya. Ia harus menerima ujian ini di tengah kehilangan istrinya. Entah itu sedang bersembunyi seperti 4 tahun yang lalu atau ada suatu peristiwa yang membuat Jennika tidak bisa ditemukan oleh mereka. Yang jelas ia yakin Jennika dirawat DRS di mana titik sinyal terakhir keberadaan Jennika ia temukan di ponselnya. Jennika Aku baru menyadari arti hadirmu di sisiku jika sudah terjebak seperti ini. Jika kamu ada, aku tak butuh pengacara untuk membelaku dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah karena kamu akan membuktikan bahwa aku di jebak oleh sikensi sialan itu. Batik Danzel sedih saat berada di dalam mobil polisi menuju kantor polisi setempat. Mobil berhenti di depan kantor polisi. Danzel dibawa masuk ke dalam kantor itu untuk memberikan laporan kepada polisi atas tindak kejahatannya dan juga menggali informasi data pribadinya. Ketika duduk bersama dengan tamu yang sedang melaporkan kepentingan mereka pada polisi, Danzel tidak sengaja mendengar percakapan Tuan Rusli dengan polisi yang sedang mengetik laporannya. Apa keperluan Anda Tuan Rusli? Tanya Pak polisi itu setelah menulis data diri pelapor. Begini Pak. Tiga hari yang lalu, putra saya tidak sengaja menemukan seorang wanita hamil yang pingsan di tengah jalan. Di tempat kejadian itu memang sepi dan tidak ada lampu penerangan. Jadi putra saya langsung membawanya ke rumah sakit milik istri saya. Karena kami tidak menemukan identitas pribadinya, jadi kami kesulitan untuk menghubungi pihak keluarganya gadis itu. Menunggunya sadar untuk mengetahui identitasnya, tidak bisa karena keadaannya masih kritis sampai saat ini. Ditambah lagi ia mengandung bayi kembar tiga, ucap Tuan Rusli membuat mata Danzel melebar dengan pompa jantung yang tidak bisa lagi diperkirakan kecepatannya. Waktu seakan berhenti sesaat dihadapannya. Rongga dadanya mengkerut menyisakan nyeri hingga air matanya luruh. Namun tatapannya mampu menggambarkan bahwa dia adalah pemilik jiwa raga wanita yang sedang dilaporkan oleh tamu yang berada di sampingnya. Ketika polisi yang tadi menanyakan Tuan Rusli bergeri mengambil sesuatu, Danzel segera menanyakan Tuan Rusli. Tuan, apakah wanita hamil yang Anda ceritakan itu mengenakan pakaian sherry dan cadar? Tanya Danzel setengah berbisik. Aku tidak tahu banyak karena saat ini dia mengenakan pakaian pasien milik rumah sakit tanpa hijab apalagi cadar. Lagian saat ini dirinya dipenuhi alat medis untuk menunjang kehidupannya. Sebentar, kenapa Anda menanyakan wanita itu? Apa hubungan Anda dengannya? Tanya Tuan Rusli. Karena saya adalah suaminya. Saya sedang mencarinya dan sulit menemukannya, ujar Danzel. Tapi, mama mungkin kamu. Tuan Danzel. Silahkan ikut denganku ke ruang interogasi. Pinta polisi kamal. Tuan. Asisten pribadi saya akan menjemput istri saya Jenika di rumah sakit itu karena kami. Kata-kata Danzel terhenti karena dirinya sudah diseret ke dalam ruang interogasi. Tuan Rusli yang masih bengong dengan pikiran yang mulai semrawut melihat keadaan Danzel. Apakah itu menantuku? Kenapa dia berada di sini dengan tangan di borgo? Tanya Tuan Rusli tidak melanjutkan lagi laporannya. Ia segera meninggalkan kantor polisi itu untuk menemui asisten pribadinya Danzel di rumah sakit milik istrinya. Baru saja kakinya menapaki tangga kantor polisi itu, sudah banyak wartawan yang ingin melihat wajah Danzel. Seorang wartawan langsung mencegah seorang polisi untuk mengetahui keadaan Danzel. Maaf Pak, kami ingin mengetahui kasus Tuan Danzel. Apakah beliau yang telah meretas dokumen negara? Tanya wartawan senior yang sudah akrab dengan para polisi di tempat itu. Tuan Rusli yang mendengar sekilas kasus Danzel, segera masuk ke mobil saat asistennya menjemputnya. Kita kembali ke rumah sakit istriku. Titah Tuan Rusli. Baik Tuan. Mobil mewah itu melesat dengan cepat menuju rumah sakit. Tuan Rusli mencari tahu artikel kabar terbaru tentang berita Danzel yang sudah tersebar di media. Danzel Don Gil. Oh jadi ini nama lengkapnya, suami dari putriku. Jadi putriku mengenakan pakaian Sherry. Aku harus cepat ke rumah sakit sebelum asisten suaminya putriku menemuinya, batin Tuan Rusli. Bunda, tolong pakaikan lagi jilbab gadis itu. Seseorang akan menemuinya dan tahan jangan sampai orang itu bertemu dengan Jenika sebelum ayah datang. Titah Tuan Rusli melalui sambungan telepon. Langkah Tuan Rusli begitu cepat menuju kamar putrinya. Ia ingin mencari tahu semua informasi tentang Jenika dari asistennya Danzel yaitu Arlen. Gilda, terima kasih sayang. Kamu menempati janjimu jika kamu melahirkan bayi perempuan akan diberi nama Jenika. Nama pilihanku karena bayi laki-laki kamu yang akan memberikan nama untuknya, batin Tuan Rusli yang sudah menemukan titik terang kalau Jenika benar-benar putri kandungnya. Setibanya di depan kamar putrinya, Tuan Rusli melihat istrinya sedang bicara serius dengan Arlen. Ia pun mendekati keduanya. Permisi. Apakah kamu Arlen? Tanya Tuan Rusli tanpa basa-basi. Ia Tuan. Saya sudah mengetahui kalau istrinya Tuan saya Nona Jenika dirawat di rumah sakit ini. Apakah saya boleh menemuinya? Tanya Arlen ingin memastikan keadaan Jenika. Bunda. Apakah Bunda sudah mengenakan hijab pada gadis itu? Karena suaminya mengatakan kalau Jenika mengenakan pakaian Sherry. Berarti, gadis itu tidak boleh dilihat pria lain yang bukan muhrimnya, ucap Tuan Rusli membuat Arlen kesal. Sudah Ayah. Setelah Ayah mengabari ada asisten suaminya ingin menemui gadis itu, Bunda langsung memakaikan jilbabnya, ujar Dr. Mariska. Apakah Devan masih ada di dalam sana? Tanya Tuan Rusli. Devan sedikit pun tidak mau meninggalkan gadis itu karena rasa khawatirnya begitu besar pada kandungannya gadis itu, ujar Dr. Mariska. Silahkan masuk Tuan Arlen. Pinta Dr. Mariska. Arlen menemui Jenika yang saat ini masih dalam keadaan kritis. Namun wajah Arlen mengeras saat melihat pria lain yang terlihat sinis menatapnya kesal. Apakah ini putra Anda yang menemukan Nona Jenika? Tanya Arlen pada Dr. Mariska yang sudah banyak bercerita padanya tentang kondisi Jenika dari awal ditemukan hingga saat ini. Ia Tuan Arlen, ucap Dr. Mariska. Apakah putramu melihat wajah istri dari Tuanku Danzel? Tanya Arlen sinis. Kalau dalam keadaan Sherry, tidak dipermasalahkan, seseorang melihat wajah wanita bercadar, ucap Dr. Mariska yang juga berhijab ini. Jika suaminya mengetahuinya ada pria lain yang menatap kecantikan istrinya, pasti kepalamu sudah ia kuliti, ucap Arlen begitu kesal melihat tampang tengil Devan. Tidak usah khawatir Tuan Arlen karena Jenika dan Devan keduanya adalah anak kandungku dan tidak ada larangan bagi Devan untuk melihat wajah saudara kandungnya sendiri, ucap Tuan Rusli membuat ketiganya berseru bersamaan dengan mata melotot. Apa? Dr. Mariska merasa perkataan suaminya adalah sebuah candaan yang tidak bermutu. Bahkan ia masih sempat melempar kicauannya agar suaminya meralatkan ucapannya barusan. Ayah takut Devan jatuh cinta pada istri orang. Jadi melindungi putranya dengan canda konyol itu kan? Tanya Dr. Mariska masih menyisakan sening untuk membujuk hatinya agar tetap tenang. Itu benar bunda. Aku tidak main-main dengan ucapanku untuk sesuatu yang sangat serius di saat kunyang seperti ini. Gadis yang terbaring lemah di sini adalah putri pertamaku dari istri pertamaku Hilda, ucap Tuan Rusli membuat mata Devan seperti berkunang-kunang hingga memegang sisi berangkar Jenika. Ayah, itu tidak mungkin. Bukankah hubungan ayah dan wanita si Yalan itu hanya sebagai pasangan kekasih yang tak berakhir dengan pernikahan karena Maaf, Mariska. Untuk melindungi ibu dari anakku ini, aku rela membohongi semua orang agar ayahku dan juga ayahmu tidak meneror ibunya Jenika karena saat itu Hilda dalam keadaan hamil muda, ucap Tuan Rusli dengan ekspresi wajah kelam. Pria ini seakan sedang menyimpan alat peledak yang sudah waktunya harus meledak. Aku meninggalkan Hilda hanya karena sifatmu yang begitu ambisius untuk memiliki aku dengan segala cara. Ucap Tuan Rusli membuat Dr. Mariska memegang dadanya dengan penuh rasa bersalah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mengapa kamu begitu yakin Jenika adalah putrimu? Bisa jadi Hilda keguguran dan mungkin Jenika anak dari pria lain. Hentikan bualanmu, Mariska. Jangan terlalu memandang sinis setiap kehidupan orang lain sesuai dengan apa yang kau pikirkan, ucap Tuan Rusli sambil menggenggam tangan Jenika yang hanya mengenakan alat saturasi. Sementara tangan yang satunya ada jarum infus yang terus mengalir. Devan yang tidak kuat mendengar pernyataan ayahnya segera keluar dari ruang inap Jenika. Ayah jahat. Jahat. Empatnya lalu membanting pintu kamar itu membuat ketiganya di dalam kamar itu terlonjak kaget. Jika dia adalah putri kandungmu, kamu tidak bisa mengakuinya hanya sebatas lisan dan keyakinanmu saja, ayah. Kita harus buktikan dengan tes DNA. Kalau benar dia adalah putri kandungmu, aku harus menerima dia adalah bagian dari dirimu dan aku akan menyayanginya sebagai putri sambungku, ucap dokter Mariska liris sambil menyeka air matanya. Glek, Tuan Rusli yang tadinya berapi-api menyerang istrinya, kini harus merendahkan amarahnya saat mendengar keputusan bijak dari istrinya yang mau menerima putrinya, Jenika apa adanya. Terima kasih Mariska. Maafkan sikapku tadi karena sudah membentakmu, ucap Tuan Rusli menatap wajah istrinya yang sudah berubah mendung. Aku harap jangan pernah bertemu dengan perempuan itu lagi. Pinta dokter Mariska. Setahu saya, tidak ada satupun keluarga Nona Jenika yang tersisa kecuali kerabat jauh ibunya yang sekarang menempati rumah Nona Jenika di kampungnya, ucap Arlen. Kalau begitu aku harus tahu bagaimana Jenika bisa bertemu dan menikah dengan Tuanmu yang sekarang sedang berada di penjara. Apa kasusnya? Tanya Tuan Rusli yang sudah tahu dari artikel yang dia baca di ponselnya. Tuan Danzel sebenarnya di jebak. Dan kami butuh bukti untuk membebaskan Tuan Danzel dari tuduhan polisi itu. Saya juga bingung kenapa polisi itu sangat licik sekali menduga Tuan Danzel meretas dokumen rahasia negara. Sementara kekayaannya tidak habis dimakan sepuluh turunan, ucap Arlen. Baiklah. Aku akan membantu menantuku untuk melacak siapa yang telah menggunakan nomor ib miliknya dengan kode rahasia itu, ucap Tuan Rusli pemilik perusahaan Cyber Krimi. Jika benar Jenika putri kandungnya Tuan Rusli, berarti kejeniusan Jenika bersumber dari pria ini, batin Arlen. Arlen dan Tuan Rusli pamit pada Dr. Mariska karena harus keperusahaan milik Tuan Rusli. Sementara itu Dr. Mariska meninggalkan Jenika sebentar karena ada yang ingin ia lakukan. Sepeninggalnya Dr. Mariska, Jenika mulai mengerjapkan matanya yang terlihat kabur sesaat, ia mengusap perutnya yang masih sedikit nyeri pada bagian ehemnya. Setelah pandangannya mulai jelas, ia baru tahu kalau dirinya sedang berada di rumah sakit. Apakah Mas Danzel di sini menungguku? Lalu di mana dia? Tanya Jenika sambil mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan itu. Jenika tidak bisa bergumang karena terhalang ventilator yang terpasang di mulutnya, ia merabat tombol nursekol yang ada di sisinya lalu memencet tombol itu agar perawat atau suster menghampirinya. Iya, ada, apa? Kata-kata suster itu tertahan saat melihat Jenika yang sudah sadar. Tunggu sebentar Nona. Saya akan panggilkan dokter untuk mencabut ventilatornya, ucap suster itu. Dokter langsung memeriksa keadaan Jenika lalu mencabut ventilatornya. Bagaimana keadaanmu Nona? Tanya dokter Marion. Dimana suami saya, dokter? Tanya Jenika yang tidak mau menjawab pertanyaan dokter. Tuan Devan sedang keluar sebentar dan... Maaf dokter. Saya belum pernah ganti suami. Nama suami saya bukan Devan. Nama suami saya adalah... Ceklek, dokter Mariska masuk ke kamar itu saat mengetahui keadaan Jenika yang sudah siuman. Bagaimana keadaannya dokter Marion? Tanya dokter Mariska. Keadaan kandungnya baik dan semua organ vitalnya berfungsi dengan baik dokter Mariska, ujar dokter Marion. Terima kasih dokter Marion. Tolong tinggalkan kami berdua. Ucap dokter Mariska. Baik dokter. Maaf dokter. Saya ingin bertemu suami saya. Dimana dia? Tanya Jenika. Maaf Nona. Yang menemukan kamu pingsan di jalanan adalah puteraku Devan dan dia membawamu ke rumah sakit kami. Kami menunggumu sadar agar kami bisa mengetahui keberadaan keluargamu, ucap dokter Mariska sengaja membohongi Jenika agar gadis ini tidak syok jika tahu suaminya saat ini di penjara. Kalau begitu, saya boleh pinjam ponsel Anda untuk mengabari suami saya. Dia pasti panik jika tahu saya menghilang tanpa kabar dan ini tanggal berapa dokter? Tanya Jenika. Kamu sudah berada di sini selama tiga hari. Sebaiknya kamu makan dulu biar punya tenaga untuk bicara dengan suamimu. Kalau boleh biar saya saja yang menghubungi suamimu karena kamu adalah tanggung jawab kami di rumah sakit ini, ucap dokter Mariska agar Jenikanya tidak boleh tahu dulu keadaan suaminya. Jenika menyebutkan nomor kontak suaminya dan dokter Mariska mencatatnya. Jenika memakan makanannya dengan semangat, ia merasa bersalah karena kemarahannya pada suaminya membuat ia celaka. Aku memang salah karena aku pergi ke rumah sakit tanpa minta izin pada suamiku, batin Jenika sambil terisak. Nona, tunggu sebentar ya. Aku mau menghubungi suamimu dulu. Boleh aku tinggal sebentar. Ijin dokter Mariska. Silahkan dokter. Jenika yang selalu haus akan informasi kemudian mengambil remote lalu menyalakan televisi. Saat melihat berita yang disampaikan oleh reporter televisi itu, mata Jenika langsung terbelalak tidak percaya mendengar berita itu di mana tayangan televisi itu menayangkan sosok suaminya yang sedang berdiri di samping polisi dengan baju oranye dan tangan di borgo. Ina lillahi wa innailaihi roji un, mas danzel. Ketik Jenika histeris. Aku harus keluar dari sini. Aku harus menolong mas danzel. Dia pasti membutuhkan aku, ucap Jenika yang tidak lagi memikirkan kehamilannya. Dokter Mariska segera masuk saat mendengar jeritan Jenika. Dokter. Apakah berita di televisi itu, dokter sudah tahu. Tolong jangan membohongi aku. Pasti asisten suamiku sudah mendatangi aku. Tolong cabut ke teter ini. Aku mau ke kantor polisi, ucap Jenika terlihat panik. Jika kamu bergerak sedikit saja dan emosimu tidak bisa kamu kontrol, maka kamu akan kehilangan ketiga bayimu itu, ucap dokter Mariska mengingatkan Jenika yang terlihat sangat ceroboh. Jenika menangis histeris. Ia merasa paling berdosa karena mengikuti kergoisan atas amarah yang ia limpahkan pada sang suami hingga membuat danzel dua kali menderita. Ia tidak bisa mencurahkan perasaannya pada dokter Mariska tentang keadaan rumah tangganya hingga ia memilih diam dengan mengelan sendiri kepedihannya. Dokter Mariska hanya mengelus punggungnya untuk meredakan kesedihannya. Tadi asisten pribadi suamimu sudah melihat keadaanmu. Saat kamu dibawa ke sini, kamu mengalami pendaharahan yang parah. Kamu hampir kehilangan bayi kembar tiga-mu itu. Jika bukan karena puteraku tidak bersikeras meminta dokter Marion untuk menolong mereka bertiga, maka kamu akan kehilangan bayi. Dokter menyarankan untuk menyelamatkan nyawamu karena keadaanmu yang sudah sangat kritis. Dirimu sempat membiru dan Alhamdulillah, dokter ahli yang kami punya mampu menangani kamu dan bayi kembarmu. Mereka mempertaruhkan karir mereka demi mempertahankan nyawamu. Sekarang, jika kamu tidak hati-hati menjaga kandunganmu karena berita suamimu, Maka pengorbanan tim dokter rumah sakit ini akan sia-sia. Kamu akan mengalami kesedihan yang berlipat-lipat. Suamimu di penjara, belum tahu nasibnya seperti apa dan ketiga buah hatimu harus meninggal karena ibu mereka tidak mampu melindungi mereka. Bukankah orang sepertimu sudah dididik oleh Allah sendiri untuk menjadikanmu wanita yang bermental kuat? Ibu dokter Mariska menenangkan Jenika. Maafkan aku dokter. Aku lupa peran setan sedang memandu aku untuk masuk dalam jeratan kebodohan yang ia buat. Aku sudah menzolimi diriku sendiri dalam masalah suamiku. Padahal setan adalah musuh yang paling nyata dan sesungguhnya setan sangatlah lemah jika kita tidak masuk dalam perangkapnya, timpal Jenika. Yah, kamu hebat Jenika. Hanya orang-orang yang berpikir waras untuk bisa mengendalikan keadaan dengan keimanannya. Serahkan semuanya kepada Allah karena musibah ini terjadi atas izin Allah. Kenapa kamu tidak meminta pada yang memberi masalah untuk menyelesaikan masalahmu? Lanjut dokter Mariska. Ya Allah. Aku menyerahkan sepenuhnya masalahku yang saat ini engkau timpakan kepadaku. Tidak ada daya upaya yang bisa aku lakukan kecuali atas pertolonganmu. Berilah hambamu yang bodoh ini ketenangan jiwa agar aku mampu melewati ini semua. Ya Allah, gumam Jenika sambil mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Lanjut ke bab 25. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.